Kalau bukan kita lagi, siapa lagi? Ya bos ya? Jadi, jika Anda suka Batu alam Indonesia Maka, sukalah Kepada alamnya juga Ya bos ya? Mantap bos Ya Halo bos bosku semuanya Kita lagi di jalan nih bos Iqbal aja agar tergoda Jangan lupa ya bos ya Nanti saksikan nih Kita masih ada di Pertengahan jalan tol menuju ke Bogor ya Khususnya daerah Curug Bundar ya Gunung Bundar apa Curug Bundar ya Kita akan mengambil tema-tema Batu bacan dengan Luansa alam ya Yang mana disana warna kehijauannya Matching lah, nyambung lah bos ya Sama batu bacan ya bos ya Maka dari itu ya bos ya Yuk, ikuti terus tayangan saya Oke, bersama saya Abdurrahman Abun dari Rawalumbu Kota Bekasi Wiss Lancar jaya bos jalannya Yuk, lanjut terus bos Ya, jangan pindah channel Dan jangan lupa juga Subscribe-nya Dan like Gak apa, klik Gak apa, klik Gombol belnya Oke, itu saja Lanjut lagi bos Alhamdulillah bos Alhamdulillah bos Lancar jaya Tol lingkar dalam Jagorawinya Ya bos ya Padahal ini weekend loh Ya Bahkan Kalau dibilang Long weekend ini bos Ya Tapi Karena kita disini Ada driver lintas Sumateranya Tuh Sudah siap pakai Kacang mata hitamnya Dan begitu juga Knek dari Lintas Sumatera juga Disini Ini bukan knek Tapi bos ini Bos yang mana Kalau di channel Youtube-nya itu Nama Youtube-nya apa bang Fahmi Ciramadhan Wiss Nah, kalau ini Gak punya Youtube bos Ini penonton setia Di Youtube ya bos ya Tapi Woy Rekeningnya banyak bos Ya Bahkan sampai gendut Rekeningnya bos Oke ya bos ya Saya bayar saya Wah, iya Ini kolektor bos Oke lanjut ya bos ya Nanti kita bisa ketemu lagi Di Curug Bundernya bos Dengan tema Bacan bernuansa alam Oke lanjut ya bos ya Eh bos Kita sudah sampai di Ya sebenarnya sih Ini di kaki Gunung Salak ya Di kaki-kakinya Tapi baru Seberapa kakinya ini Lereng Masih di lerengnya lah Cuma Kita Semalam hampir Ya lumayan lah Kedinginannya Ya Ya bos ya Ikuti terus ya bos ya Untuk Para pecinta Batu Bacan ya Kami sebenarnya Tujuannya juga Untuk mencari Panorama alam Yang bisa Menyatukan Batu alam Kita Khususnya Batu Bacan Ini masih di lereng-lereng Kaki Gunung Salak ya Pagi hari ini Mantap Lanjut terus ya bos ya Tayangan ini Jangan pindah channel ya Oke bersama saya Abdurrahman Abun Rawalumbu Kota Bekasi Di bawah saya ini Wah tebing Yang sangat juram ya bos ya Ini masih ada di lereng Curug seribu ya Tepatnya di kaki Gunung Salak ya Bogor Perjalanan yang sangat melelahkan Ya Karena tracknya juga Jika kita pakai roda empat ya Alias pakai mobil ya Mungkin Harus punya driver yang Bernyali besar Ya bos ya Dan begitu juga Kalau memang pakai Roda dua Motornya harus Yang bandel Karena tracknya itu Gile abis bos Ya Dan tepatnya Kalau kita memang Mau ke Curugnya Tidak ada akses Untuk roda dua ya Jadi hanya jalan kaki Apalagi roda empat Ya Karena memang ekstrim ya bos ya Maka dari itu Berjuangan kami Untuk mencari Khususnya Panorama alam yang sangat Eksotis Yang sangat Asri Ya Ditemani dengan Batu Bacan Jumbo nya ini Ya Kita akan satukan Kita akan padukan Yang mana Batu alam akan kembali ke alam Ya Jadi dari itu Ya bos Jangan pindah channel Mungkin dari tayangan ini Nanti kita akan Mengambil Sekesah panorama alam yang lebih Istimewa lagi Ya Subhanallah Maha suci Allah Ya dengan segala ciptaannya Ini sangat indah sekali bos ya Saya Terkesan dengan Lereng yang di bawah ini ya bos ya Ini sangat juram sekali Mungkin kalau kondisi kita Di malam hari Jika tidak ada Tanda-tanda rambu Wah Bisa Lumayan lah Kita tergelinjir Jatuh ke bawah ya bos ya Oke Kita lanjut lagi ya bos ya Jangan lupa subscribe nya Bagi yang belum bergabung Dan klik tombol bell nya Oke Itu saja ya bos ya Bersama saya Abdurrahman Agun Dera Walubu Kota Bekasi Lanjut terus ya bos ya Sip Batu Bacan Jumbo bos Oke bos Di pagi hari Nancera ini Kita sudah sampai di Gerbang Curug Seribu Dan Curug Sawer ya Tepatnya di kaki gunung Salak Ya Selalu bersama Batu Bacan Jumbo nya Ya Dan disini juga Kita Mengekspos ya Untuk apa Kekayaan alam Nusantara Yang mana Disini Alamnya masih sangat asri Dan Di belakang saya disini Banyak Tenda-tenda ya Yang mana Kegiatan ada Anak-anak kuliahan ya Camping Di kaki gunung Salak Ya Nah Tepatnya ini Kita masih di bawah lerengnya Untuk jarak tempuh Ke gunung Ke Curug Seribu itu Kurang lebih 750 meter ya Untuk jalan kaki Karena Jalur Atau trek Yang kita Lalui Tidak bisa Dengan Roda dua ya Tapi Tapi disini Anda bisa melihat Di belakang saya Sebenarnya Kesana itu Lereng ya Turun lagi ke bawah Dan di atas ini Ada Pegunungan lagi Ya Sebenarnya Disini Kita bisa Melihat terus Ya Keindahan Alam Sangholik Sebagai penciptanya Ya Jadi Untuk pencinta para batu bacan Mantap ya Bos Jumbo Oke Ya Lanjut terus ya Tayangan saya Untuk Mengikuti jejak Petualangan Di kaki gunung Salak Bersama saya Objur Rahman Abun Jangan lupa subscribe-nya Bagi yang belum bergabung Oke Yuk Kita lanjut terus ya Bos ya Wow Mantap Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bersama saya Objur Rahman Abun Dari Rawalumbu Tepatnya Kota Bekasi Ya Jumpa Kembali bersama saya Ya Yang mana Tema Untuk kayangan ini Kita mengambil Di Alam terbuka Ya Khususnya Di Kaki Lereng Apa Gunung Cisalak Ya Tepatnya Bogor Ini Ada Bacan-bacan Yang Mana Pada Tayangan ini Saya Tampilkan Di hadapan Anda semuanya Ya Semoga Anda Semuanya Berminat Ya Mungkin Untuk Memahalkan Batu ini Dan Lalu Populah Bagi para Pencinta Alam Ya Disini Kita Sebagai Pencinta Batu Bacan Mania Ya Ini Bacan Bacan Mania Ya Dan Begitu juga Batu yang lainnya Sangat Rindu Sekali Dengan Ciptaan Alam Yang sangat Sempurna Ini Saya Tepatnya Berdiri Ini Di Kaki Gunung Ya Yang mana Derasnya Air Di belakang Saya Ini Ya Beserta Ditemani Dengan Batu Bacan Nah Ini Ya Kita Sudah Sampai Sebenarnya Tujuan Kami Di mana Awal Itu Kami Selalu Mengabarkan Dari Awal Perjalanan Sampai Ke Lereng Bukit Gunung Cisalak Ini Nah Ini Kita Ada Disini Jadi Di belakang Saya Itu Juram Bukit Dengan Ketinggian Hampir 700 Ya 100 Meter Lebih Dari Jalan Kaki Dan Ke Atas Lagi Tapi Dengan Itu Bacan Selalu Setia Di Hadapan Anda Semuanya Oke Ya Bos Ini Bacan Bacan Yang Mana Setia Selalu Mengikuti Kemana Pun Saya Berangkat Ya Saya Berpergian Di Belakang Saya Juga Disini Terlihat Jelas Bahkan Disana Itu Lereng Kaki Gunung Salak Walaupun Jarak Tempunya Masih Agak Jauh Tapi Dengan Gemercik Air Yang Ada Di Belakang Saya Ini Sudah Menandakan Rasa Cinta Saya Kepada Sang Pencipta Yaitu Allah Azza Wazallah Yang Sangat Sempurnanya Alam Ini Diciptakan Sampai Kita Lihat Disini Indahnya Mungkin Bagi Saya Karena Memang Kita Selama Ini Tinggal Di Kota Khususnya Daerah Bekasi Jarang Melihat Fenomena Alam Yang Sangat Asri Seperti Ini Maka Dari Itu Bagi Para Pencinta Batu Harus Juga Cinta Dengan Alam Dan Jaga Kelestarian Alam Kita Kalau bukan Kita lagi Siapa lagi Jadi Jika Anda Suka Batu Alam Indonesia Maka Sukalah Kepada Alam Juga Mantap Bos Ini Perjalanan Sebenarnya Kemarin Bada Asar Tapi Zuhur Di hari Tepatnya Kita itu Berangkat Di hari Jumat Asar Bada Asar Dan Sampai Semalam Sehingga Sampai Ke Kaki Gunung Salak Sebenarnya Tadi Pagi Sekarang Zuhur Sudah Ada Di Sini Dan Kecuruknya Kita Belum Bisa Karena Memang Kita Sudah Merasa Kelelahan Dengan Perjalanan Kemarin Tapi Dengan Indahnya Alam Ciptaan Allah Ini Cukup Memandang Seperti Ini pun Kita Sudah Masya Maka Dari Itu Bagi Para Pecinta Batu Alam Indonesia Maka Cintalah Pula Kepada Alam Yang Ada Di Sekitar Kita Ini Jaga Dan Rawat Serta Pelihara Kalau Bukan Kita Lagi Siapa Lagi Oke Bus Para Pecinta Batu Alam Maka Cintalah Kepada Alam Juga Sangat Sangat Indah Sekali Air Air Dernih Kalau Begini Buat Kita Kekota Itu Jadinya Agak Kurang Karena Kangen Dengan Keindahan Alam Masya Allah Masih Sangat Asli Sekali Disini Walaupun Tidak Jauh Sebenarnya Hanya Di Daerah Bogor Oke Bagi Para Pecinta Batu Khusus Batu Bacan Pecinta Batu Alam Indonesia Ingat Alam Yang Ada Di Sekitar Kita Kita Rawat Kita Cintai Bukan Hanya Batu Saja Oke Mungkin Itu Saja Bagi Para Subscriber Yang Sudah Gabung Dan Para Bos Bos Yang Mungkin Selama Ini Menyimak Konten Batu Bacan Yang Ada Di Tangan Saya Atau Tayangan Tangan Saya Lalu Ya Maka Dari Itu Yuk Jangan Lupa Subcribe Bagi Yang Belum Oke Bos Tadi Sekecelumit Ya Tentang Kita Saling Mengingatkan Untuk Saling Bersyukur Dan Bertafakur Bahwa Ciptaan Tuhan Kita Ya Untuk Alam Ini Kita Harus Benar Benar Bisa Mesyukuri Ya Maka Dari Itu Bagi Para Penikmat Batu Alam Nusantara Ya Sekali lagi Marilah Kita Cintai Alam Kita Ini Dan Kita Rawat Ya Cintanya Kita Kepada Batu Alam Kita Maka Cinta Pula Dengan Alam Yang Di Sekitar Kita Ya Dan Sebelum Saya Pamit Undur Dari Lima Batu Bacan Yang Ada Ini Ya Akan Saya Tampilkan Satu Persatu Ya Di Belakang Gemericiknya Air Dari Kaki Gunung Salak Bogor Ya Jadi Bagi Para Bos Bos Ingin Detailnya Batu Ini Ya Setelah Ini Saya Rincikan Satu Persatu Ya Di Hadapan Gemericiknya Air Dari Kaki Gunung Salak Maka Dari Itu Jangan Pindah Channelnya Ya Kita Langsung Masuk Ke Rincian Batu Ini Oke Yuk Dilanjut Ya Bos Dan Jangan Lupa Subscribe Oke Kita Lanjut Dengan Detailnya Batu Ini Oke Di Hadapan Gemericik Air Dari Kaki Gunung Salak Mungkin Kalau Secara Penyampaian Saya Ini Ada Salahnya Saya Minta Maaf Dan Mari Kita Lihat Dari Tayangan Rincian Batu Ini Oke Mungkin Dari Saya Saya Pamit Undur Assalamualaikum Wr. Wb Sip Tidak Tidak En Tidak 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 Mungkin Men selamat menikmati 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 selamat menikmati